Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Amriyanyi Dari Fakultas Ekonomi Prodi Management A1 Saya akan menjelaskan mengenai Bagaimana cara mencari nilai presentasi Dengan sistem perpetual menggunakan metode Vipo dan Average Pada tanggal 3 Perusahaan melakukan transaksi persediaan sebesar 25 unit Dikali 1.200.000 sama dengan 30 juta Pada tanggal 8 Perusahaan melakukan transaksi pembelian Sebesar 75 unit Dikali dengan 1.240.000 sama dengan 93 juta Jadi total persiden kita sekarang adalah 100 unit Pada tanggal 11 Perusahaan melakukan transaksi penjualan sebesar 40 unit Dikali 2 juta sama dengan 80 juta 25 unit dikali dengan 1.200.000 sama dengan 30 juta Karena kita menggunakan sistem first in first out Kita ambil dulu dari persediaan pertama Karena persediaan pertama habis Maka kita ambil dari persediaan kedua Jadi sebesar 15 Kali 1.240.000 sama dengan 18.600.000 Jadi total persediaan kita sebesar 40 unit 60 100 unit dikurang dengan 46 unit Sama dengan 60 unit dikali 1.240.000 sama dengan 74.400.000 30 unit dikali dengan 1.240.000 sama dengan 37.200.000 30 unit dikali dengan 1.240.000 sama dengan 37.200.000 Pada tanggal 8 Mei Perusahaan melakukan transaksi pembelian sebesar 60 unit Dikali 1.260.000 sama dengan 75 juta Jadi Pada tanggal 10 Mei Perusahaan melakukan transaksi penjualan sebesar 50 unit Dikali dengan 2 juta sama dengan 100 juta 30 unit dikali dengan 1.240.000 sama dengan 37.200.000 Nah ini kita dapat dari persediaan pertama sebesar 30 unit Setelah itu karena masih kurang Kita ambil lagi dari persediaan kedua sebesar 20 unit 20 unit dikali dengan 1.260.000 sama dengan 25.200.000 Sama dengan 50 unit Nah untuk penjualan Jadi total persediaan kita sekarang Yaitu 90 kurang 50 sama dengan 40 unit Dikali dengan 1.260.000 sama dengan 50.400.000 Pada tanggal 9 Mei Perusahaan melakukan transaksi penjualan sebesar 20 unit Dikali dengan 2 juta sama dengan 40 juta 20 unit dikali dengan 1.260.000 sama dengan 25.200.000 Dan ini diambil dari persediaan pertama Jadi dikurangi 40 kurang 20 sama dengan 20 unit Dikali dengan 1.260.000 sama dengan 25.200.000 Pada tanggal 28 Mei Perusahaan melakukan transaksi penjualan sebesar 80 unit Dikali dengan 1.260.000 sama dengan 100.800.000 Pada tanggal 5 Perusahaan melakukan transaksi penjualan sebesar 40 unit Dikali dengan 2.260.000 sama dengan 90 juta 20 unit dikali dengan 1.260.000 sama dengan 25.200.000 Nah karena masih kurang dari persediaan pertama Kita ambil dari persediaan kedua sebesar 20 unit Nah kita ambil dari persediaan kedua Dikali dengan 1.260.000 sama dengan 25.200.000 Jadi total persediaan kita sekarang tinggal 40 unit Jadi 60 dikali dengan 1.260.000 sama dengan 75.600.000 Nah pada tanggal 16 Juni Perusahaan melakukan transaksi penjualan sebesar 25 unit Dikali dengan 2.250.000 56.250.000 Jadi 25 unit dikali dengan 1.260.000 sama dengan 31.500.000 Nah 60 unit dikurang dengan 25 Sama dengan 35 unit dikali dengan 1.260.000 Sama dengan 44.100.000 Pada tanggal 21 Juni Perusahaan melakukan transaksi pembelian sebesar 35 unit dikali dengan 1.264.000.000 sama dengan 44.240.000 Jadi total persediaan pertama ditambah dengan total persediaan kedua sama dengan 70 unit Pada tanggal 8 Juni Perusahaan melakukan transaksi penjualan sebesar 44 unit dikali dengan 2.250.000 sama dengan 99.000.000 35 unit dikali dengan 1.260.000 sama dengan 44.100.000 Karena masih kurang kita ambil dari persediaan kedua Kedua sebesar 9 unit dikali dengan 1.264.000.000 sama dengan 11.376.000.000 Jadi total persediaan kita sebesar 26 unit dikali dengan 1.264.000.000 sama dengan 32.864.000.000 Nah sekarang kita menotalkan semua penjualan sebesar 525.250.000 Kita totalkan beban pokok penjualannya sebesar 310.776.000.000 Sekarang kita jumlahkan total persediaannya sebesar 32.864.000.000 Sekarang kita akan mencari laba kotornya yaitu penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan Sama dengan 525.290.000.000 dikurang sama dengan 310.776.000.000 sama dengan 219.474.000.000 Persediaan akhirnya 26 unit dikali dengan 1.264.000.000 sama dengan 32.894.000.000 Pada tanggal 3 April perusahaan melakukan transaksi persediaan sebesar 25 unit Dikali dengan 1.240.000.000 sama dengan 30.000.000.000 Pada tanggal 4 tahun 75 unit dikali dengan 1.240.000.000 sama dengan 93.000.000.000 Nah 30 juta ditambah dengan 93.000.000.000 sama dengan 173.000.000.000 Dibagi dengan 100 unit sama dengan 1.230.000.000 Nah pada tanggal 11 April perusahaan melakukan transaksi penjualan sebesar 40 unit dikali dengan 2.000.000.000 Sama dengan 80.000.000.000 40 unit dikali dengan 1.230.000.000 sama dengan 49.200.000.000 Nah 60 unit dikali dengan 1.230.000.000 sama dengan 73.800.000.000 100 dikurang dengan 40 untuk penjualannya sama dengan 60 unit Nah pada tanggal 30 perusahaan melakukan transaksi penjualan sebesar 30 unit dikali 2.000.000.000 sama dengan 60.000.000.000 Dikali dengan 1.230.000.000 sama dengan 36.900.000.000 Nah kan kita ini ambil dari 60 unit ini sebesar 30 unit Jadi 60 dikurang 30 sama dengan 30 kali 1.230.000.000 sama dengan 36.900.000.000 Pada tanggal 8 perusahaan melakukan transaksi pembelian sebesar 60 unit dikali dengan 1.230.000.000 sama dengan 75.600.000.000.000 Ini kita jumlakan 36.900.000.000 kita tambah dengan 75.600.000.000 sama dengan 112.500.000.000 Nah itu kita bagi dengan 90 unit Nah 90 unit kita bagi sama dengan 1.250.000.000 Pada tanggal 10 perusahaan melakukan transaksi penjualan sebesar 50 unit dikali 2.000.000.000 sama dengan 100.000.000.000.000 1 unit dikali dengan 1.250.000.000 sama dengan 62.500.000.000 Jadi total persian kita adalah 90 dikurangi dengan 50 karena kita untuk penjualan hasilnya 40.000.000.000 40 unit dikali dengan 1.250.000.000 sama dengan 50.000.000.000 Sebesar 19 Mei perusahaan melakukan transaksi penjualan sebesar 20 unit dikali dengan 2.000.000.000 sama dengan 40.000.000.000 20 unit dikali dengan 1.250.000.000 sama dengan 25.000.000 Nah 20 unit dikali dengan 1.250.000.000 sama dengan 25.000.000.000 Pada tanggal 28 Mei perusahaan melakukan transaksi pembelian sebesar 80 unit dikali dengan 1.250.000 sama dengan 100.800.000 nah ini kita totalkan 25 juta ditambah 100.800.000 sama dengan 128.800.000 dibagi dengan 100 sama dengan 1.258.000 nah pada tanggal 5 Juni perusahaan melakukan transaksi penjualan sebesar 40 unit dikali dengan 2.250.000 sama dengan 90 juta 40 unit dikali dengan 1.250.000 1.288.000 sama dengan 50.320.000 nah 100 juta ini 100 unit ini dikurang 40 sama dengan 60 unit dikali dengan 1.258.000 sama dengan 75.480.000 nah pada tanggal 16 Juni perusahaan melakukan transaksi penjualan sebesar 25 unit dikali dengan 2.250.000 sama dengan 56.200.000 25 unit dikali dengan 1.258.000 sama dengan 31.450.000 nah 35 unit 35 unit dikali dengan 1.258.000 sama dengan 44.030.000